Intro Shalom Salam Damai sejahtera dalam Kasih Tuhan Jumpa kembali dalam RHI RHI Renungan hari ini Saya pendeta Lukas Eko Sokoco Dari Padipoan Diakunia Mitra Kinaseh GKC Purwore Sudara saya berharap Ibu Bapak Sudara semua Dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti Pengajaran yang sangat penting Tentang perumpamaan Perumpamaan Yesus Sudara kemarin kita sudah ngerti bahwa Perumpamaan itu banyak sekali Dicatat oleh Matius Marcus Lukas Yohanes Dan saya memilih untuk 10 perumpamaan yang populer Dan kemarin kita sudah mulai Dengan perumpamaan tentang Penabur Yang esensinya adalah Kalau mau punya iman yang kokoh kuat Ya Injil diterima Dan iman itu harus berakar Bertumbuh Berbuah Berlipat kali ganda Untuk kemuliaan Tuhan Hari ini sedara Kita akan meneruskan dengan yang populer Yang kedua Yaitu perumpamaan tentang Lalang Di antara Gandum Perumpamaan tentang Lalang Di antara Gandum Dicatat dalam Matius 13 Ayat 24 Sampai dengan 30 Matius 13 Ayat 24 Sampai dengan 30 Nah Saya akan baca kanasnya Mari kita cermati Perumpamaan tentang Lalang Di antara Gandum Yesus membentangkan Suatu Perumpamaan Lain Lagi Kepada mereka Katanya Hal Kerajaan Surga Itu seumpama Orang Yang menaburkan Benih yang baik Di ladangnya Tetapi Pada waktu Semua orang tidur Datanglah musuhnya Menaburkan Benih Lalang Di antara Gandum itu Lalu pergi Ketika Gandum itu Tumbuh Dan mulai Berbulir Nampak Juga lah Lalang Itu Maka datanglah Hamba-hamba Tuhan Ladang itu Kepadanya Dan berkata Tuhan Bukankah Benih Baik Yang Tuhan Taburkan Di ladang Tuhan Dari manakah Lalang itu Jawab Tuhan itu Seorang Musuh Yang melakukannya Lalu berkatalah Hamba-hamba Itu Kepadanya Jadi Maukah Tuhan Supaya kami pergi Mencabut Mencabut Lalang itu Tapi Ia berkata Jangan Sebab mungkin Gandum itu Ikut Tercabut Pada waktu Kamu Mencabut Lalang itu Biarkanlah Keduanya Tumbuh Bersama Sampai Waktu Menue Pada Waktu itu Aku akan Berkata Kepada Para Penue Kumpulkan Dulu Lalang itu Dan ikatlah Berkas-berkas Untuk Dibakar Kemudian Kumpulkan Gandum itu Kedalam Lumbungku Demikian Pembacaan Firman Tuhan Dari Matius 13 24 Sampai 30 Yang berbahagia Barang siapa Yang mendengarkan Firman Tuhan Dan yang Memelihara Dalam Kehidupan Setiap Hari Sudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Perumpamaan Ini Populer Lalang Di antara Gandum Maknanya Diungkap Pada Ayat 36 Sampai 43 Matius 13 36 Sampai 43 Tapi Saya meringkaskan Buat kita Apa maknanya Yang menaburkan Benih Yang Adalah Tuhan Dari tanah Yang Punya Ladang itu Itu adalah Anak Manusia Musuhnya Itu Iblis Gandum Itu Simbol Atau Maknanya Adalah Anak-anak Kerajaan Surgau Yang beriman Lalang Itu Anak-anak Kegelapan Dan Dibiarkan Keduanya Tumbuh Karena Nanti Akan Dikenali Dari Buahnya Karena Apa Karena Orang Yang beriman Dia akan Menjukan Imannya Dengan Buahnya Tapi Kalau Lalang Dia tidak Bisa Berbuah Dia Pasti Yang Mirip Gandum Tapi Bukan Gandum Lalang Waktu Menue Itu Nanti Akhir Zaman Dan Pada Saat Akhir Zaman Akan Kelihatan Siapa Ini Lalang Siapa Ini Gandum Dari Buahnya Dari Buahnya Sudara Dan Dikatakan Lalang Itu Akan Diikat Berberkas Berkas Lalu Dibakar Sementara Gandum Gandum Itu Dikumpulkan Di Lumbung Santua Sudara Apa Pengajaran Penting Dari Sini Kalau Yang Pertama Kemarin Kita Menemukan Tentang Iman Yang Berakar Bertumbuh Dan Berbuah Maka Pada Saat Ini Kita Menemukan Satu Pelajaran Penting Yaitu Iman Yang Tangguh Sebab Disitu Ada Lalang Di Lokasi Di Tempat Yang Sama Berarti Gandum Itu Harus Berebut Zat Makanan Dengan Lalang Tapi Kalau Gandum Itu Tangguh Dia Akan Tetap Berbuah Karena Gandum Memang Bukan Lalang Dan Dia Pasti Berbuah Tentu Buahnya Ini Disebutkan Bisa Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Situasi Dan Kondisi Masing-masing Sudara Tangguh Tetap Berbuah Dan Menunjukkan Bahwa Kita Adalah Gandum Bukan Lalang Jadi Dari Nas Yang Kita Baca Perumpamaan Ini Kita Diajar Untuk Memiliki Sikap Tangguh Dan Kita Harus Berbuah Sebab Kalau Tidak Pada Akhir Zaman Nanti Kita Ikut Yang Diikat Bersama Dengan Lalang Karena Tidak Mengeluarkan Buah Tekanan Utama Disini Adalah Ketangguhan Kita Dalam Menjalani Kehidupan Meskipun Kita Ada Di Tengah Masyarakat Yang Macem-macem Canatan Kedua Yang Juga Makna Adalah Sudara Kita Tidak Tahu Apakah Ini Gandum Atau Lalang Karena Karena Memang Sama Persis Bahkan Di dalam Satu Yang Namanya Gereja Kita Juga Tahu Apakah Isinya Gandum Semua Atau Ada Juga Lalang Menarik Sekali Karena Di dalam Kisah Para Rasul Pasal 20 Ayat 29 Dan 30 Saya Ulangi Kisah Para Rasul 20 Ayat 29 Dan 30 Sudara Baca Disitu Dikatakan Harus Berjaga Jaga Karena Penyesatan Itu Juga Berasal Dari Dalam Sudara Penyesatan Juga Berasal Dari Dalam Aku Tahu Bahwa Sudah Aku Pergi Serigala Serigala Yang Ganas Akan Masuk Ketengah Tengah Kamu Dan Tidak Akan Menyayangkan Kawanan Itu Bahkan Dari Antara Kamu Sendiri Akan Muncul Beberapa Orang Yang Dengan Ajaran Palsu Mereka Berusaha Menarik Murid-murid Dari Jalan Yang Benar Dan Supaya Mengikuti Mereka Kisah Rasul 20 29 30 Jadi Sudah Sudara Penyesatan Bisa Dari Dalam Artinya Apa Artinya Di Dalam Hidupan Kita Di Dalam Persekutuan Kita Itu Ada Yang Gandum Tapi Ada Juga Lalang Yang Nanti Bikin Penyesatan Tapi Ingat Kita Tidak Boleh Menghakimi Biarkan Musim Penuhi Nanti Karena Akan Kelihatan Mana Lalang Mana Gandum Sekarang Belum Kelihatan Kita Tidak Boleh Menghakimi Semoga Tuhan Memberkati Dan Besok Kita Akan Teruskan Bagian Yang Ketiga Yang Tidak Kalah Asik Kita Sudah Belajar Tentang Penabur Dan Hari Ini Kita Belajar Tentang Lalang Di Antara Gandum Tuhan Berkati Mari Kita Berdoa Tuhan Berkatilah Supaya Kami Mampu Untuk Tetap Setia Menjadi Gandum Yang Tangguh Sekalipun Berhimpitan Dengan Lalang Tapi Rokudus Menguatkan Kami Memberkati Kami Sehingga Kami Tetap Bisa Berbuah Dan Menjadi Berkat Terima Kasih Tuhan Semoga Tuhan Memberkati Kami Semua Yang Menjadi Pendengar Dan Mengikuti RHI Ini Supaya Kami Juga Mengalami Pertumbuhan Iman Yang Baik Dan Kami Percaya Engkau Kekuatan Kami Terima Kasih Tuhan Demi Kristus Pengantara Kami Amin Kekuatan Kekuatan